Terima kasih telah menonton Perlu diketahui, setiap breeder mempunyai cara berbeda-beda dalam merawat burayak ikan cupang Jika caranya berhasil, tentunya boleh kita coba seperti cara berikut ini Yuk langsung saja kita simak videonya Setelah burayak burusnya 3 hari, ketinggian air kita kurangi dari 15 cm menjadi 5 cm Kita sedot menggunakan selang, sekaligus untuk menyedot kotorannya juga Hati-hati, jangan sampai burayaknya ikut sedot Setelah itu, ikut jatuh menarikkan supang, kita pindahkan Cukup menggunakan tangan, karena kalau pakai serokan, khawatir burayak itu terserok Nih guys, burayaknya cukup banyak Setelah itu, kita ambil daun pisang kering yang telah direndam kurang lebih 3 hari Kibas-kibas sedikit Kemudian, masukkan ke dalam ember dan isi burayak yang tadi Ambil 2 lembar atau 3 lembar Tujuannya, untuk anti stres, memicu infusok, serta sarana agar putu air sehat beranak Kemudian, kita beri makan Usahakan artemia ya guys Karena artemia merupakan pakan hidup dengan ukuran yang sangat kecil Sehingga akan mudah dimakan oleh burayak, juga tidak mengandung bahan pengawet Kalau artemia tidak ada, kita gunakan kutu air yang telah diendapkan semalam Kutu air dalam semalam akan mecah atau beranak, dan anaknya tersebut mempunyai ukuran yang kecil juga Ingat, kunci utama burayak agar tetap hidup adalah Pemberian pakar sehat yang teratur Untuk air apabila kotor, kita buang kotorannya dengan cara disedot dengan selang Kemudian, kita tambahkan air yang telah diendapkan sehari, serta diberi garam ikan Ketigaan air, kita setting tetap 5 cm Ini adalah buraykan cupang, usia sekitar 8 hari Karena sudah agak besar, kita kasih makanannya kutu air Terima kasih telah menonton! Ini adalah buraykan cupang, usia sekitar 12 hari Kita kasih makan kutu air juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah buraykan cupang, usia kurang lebih 1 bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!